Kalau kita lihat secara historis, Indonesia Merdeka itu juga membawa sebuah semangat bumi putra. Itu juga tidak terelakkan bagaimana identitas lahir juga sebagai sebuah semangat yang namanya adalah pembebasan, libertarian, liberation. Yang menjadi, ada identitas yang bad ketika dia menjadi sangat sempit dan picit. Ada identitas juga yang agli, ini mengerujuk pidato promovendus doktoralnya Pak Surya dan yang mengutip Yudi Latif. Ada yang agli, ada ketika dia sangat destruktif dijadikan sebagai bahan bakar dari kontestasi politik. Nah, justru penegasan yang dilakukan oleh Ketua Umum Pak Surya Paloh di dalam pidato sambutan beliau deklarasi tadi adalah kita harus tidak memberikan toleransi kepada orang yang intoleran. Kenapa Indonesia dibangun atas dasar toleransi multi etnis? Bung Karno menegaskan Indonesia adalah semua milik semua. Tidak hanya milik muslim semata-mata, tidak hanya milik Jawa semata-mata. Jadi kita harus merujuk secara historis siapa sebenarnya yang memproduksi atau menggoreng-goreng politik identitas ini.